Pemerintah Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang yuk kita ke beritanya. Oke, berita pertama datang dari Indonesia yang terhindar dari sanksi berat FIFA, usai gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Ketua Umum Pak SSI, Erick Tohir, menyatakan rasa syukurnya karena Indonesia hanya mendapatkan kartu kuning dari FIFA, bukan kartu merah. Erick menambahkan dirinya mendatangi FIFA sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi Dodo. Erick bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, untuk melakukan negosiasi sekaligus mempresentasikan blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Erick juga menjabarkan komitmen pemerintah Indonesia untuk merenovasi 22 stadion yang dapat dipakai untuk kegiatan tim nasional atau liga. Lalu, apa sanksi yang diberikan oleh FIFA setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20? Berita selengkapnya ada di www.forumkeadilan.com Berita berikutnya datang dari Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan kalau sindikat perdagangan orang di Batam Kepulauan Riau sudah terkoordinasi. Bahkan, Mahfud MD juga mengatakan kalau sindikat dan jaringan perdagangan orang di Batam itu melibatkan oknum pemerintah, oknum aparat, dan juga pihak swasta. Hmm, siapa mereka? Saat kunjungan kerjanya di Batam itu pun, Mahfud langsung meninjau pelabuhan internasional Batam Center yang diduga menjadi lokasi pengiriman pekerja migran ilegal. Mahfud menuturkan pengiriman pekerja migran ilegal tidak hanya dilakukan lewat jalur belakang saja, tetapi juga dilakukan lewat jalur resmi. Berita berikutnya datang dari Bupati Meranti Muhammad Adil yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pemotongan anggaran. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada konferensi pers yang digelar pada Sabtu 8 April 2023. KPK menetapkan dua tersangka lainnya selain Muhammad Adil, yakni Fitri Yaningsih atau FN, dan juga M Fahmi Aresa atau MFA. Mereka dijerat pasal berlapis dan untuk kebutuhan penyidikan, para tersangka ditahan oleh tim penyidik yang masing-masing selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 7 April 2023 sampai dengan 26 April 2023. Muhammad Adil dan Fitri Yaningsih ditahan di rutan KPK di Gedung Merah Putih, sedangkan M Fahmi Aresa ditahan di rutan KPK di Pondam Jaya Guntur. Lalu, apa yang dilakukan oleh Bupati Meranti Muhammad Adil sampai-sampai dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK? Berita selengkapnya ada di www.forumkeadilan.com Berita terakhir datang dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengunggah foto sang anak Emaril Khan Mumtaz. Dalam unggahan di Instagram-nya tersebut, Ridwan Kamil menyebutkan bahwa Eril diwisuda hari ini, Sabtu 8 April 2023. Eril diwisuda sebagai Sarjana Institut Teknologi Bandung secara in absentia. Ridwan Kamil sendiri yang akan mengambil ijazah al-Mahum Eril. Ridwan Kamil mengatakan beberapa bulan setelah Eril meninggal, ITB mengadakan sidang sebanyak dua kali untuk menguji apakah tugas akhir Eril yang memang secara substansi sudah selesai, itu layak atau tidak untuk dinyatakan lulus. Sidang pertama dilakukan di tingkat fakultas, kemudian hasil sidang yang dilakukan di tingkat fakultas diuji kembali oleh beberapa guru besar atau profesor. Hasilnya, tugas akhir Eril dinyatakan memenuhi syarat standar ketat kelulusan ITB. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Sabtu 8 April 2023. Untuk semua sobat forum, jangan lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!